Setelah itu pemirsa Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan akan mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Gaza Palestina. Untuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi, maka kita sudah gerakkan tim kita dari Cairo menuju Rafah. Nah, setelah melalui pemeriksaan yang berlapis, tim kita dari Cairo sudah tiba di Rafah. Saya melakukan komunikasi dengan semua pihak yang memiliki aset di Gaza. Dan diperoleh informasi, kemungkinan pergerakan evakuasi warga negara asing, termasuk WNI, melalui pintu Rafah, kemungkinan akan dapat segera dilakukan. Pergerakan kemungkinan besar tidak akan dapat dilakukan secara sekaligus, tetapi bertahap dan dengan mengutamakan keselamatan. Sekali lagi, dengan mengutamakan keselamatan. Jadi, betul-betul situasi sangat dinamis, tetapi yang kita perlu pastikan adalah, kalau toh ada perjalanan, maka perjalanan itu sudah mendapatkan jaminan keamanan dari semua pihak, sehingga evakuasi dapat dilakukan.